Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewan Iduren Hari ini selasa 6 Desember tahun 2022 Setahun hampir selesai kita lewati Jadi Dewan Iduren tidak pernah lupa Selalu mengingatkan teman-teman manfaatnya waktu sebaik-baiknya Impian-impian yang ada di dalam pikiran kita Segera lakukan action sehingga bisa segera terwujud Jangan larut dengan emosi Dengan macam-macam yang menghambat Ide-ide kreatif atau gagasan-gagasan teman-teman Agar impian itu segera tercapai Kalau tidak seperti itu maka waktu yang akan menghilasnya Oke teman-teman Dewan Iduren sore ini akan berbagi Apa ya Motivasi Terbagi motivasi Karena dalam perkebundurian itu sangat penting Motivasi ini sangat penting Untuk menjaga kita Agar tetap on the track Jadi menurut kami teman-teman Ada 3 faktor penting Yang menentukan keberhasilan kita Dalam perkebundurian Yang pertama adalah Finansial atau keuangan Atau modal Ini penting Kita tetap Kami tempatkan nomor 1 Modal keuangan Kemudian yang kedua adalah Ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan tentang Berkebundurian Ini penting juga Penting Kemudian yang tidak kalah penting adalah Menjaga motivasi Agar kita tetap Memiliki semangat untuk Berkebundurian Kenapa motivasi itu penting teman-teman Karena begini Ini pengalaman kami Jadi kami sharing Dari beberapa pengalaman kami Juga Beberapa pengalaman dari teman-teman Saat ini Saat ini teman-teman Yang masih bisa bertahan Artinya bertahan itu tetap konsisten Itu tidak banyak Yang sudah berkebundurian Itu banyak sekali Tetapi di tengah perjalanan Di tengah perjalanan Ini motivasinya jadi kendor Begitu Melihat fakta di lapangan Bahwa berkebundurian itu tidak mudah Banyak yang punya modal teman-teman Banyak yang punya modal Kami temui banyak sekali Tetapi Ya Karena motivasi ini tidak dimiliki Sehingga Ya Mentalnya Jatuh Tidak sedikit dari mereka Yang hampirnya putus asa Yaudah lah dibiarkan aja Tanamannya merana Semakin merana Nah pengalaman kami teman-teman Ketika Tiga tahun setengah Yang lalu kami memutuskan Berkebundurian Itu modal kami ada Kami memiliki Memiliki Modal Tidak besar Cukup Menurut hitungan kami cukup Kemudian Irmu pengetahuan Kami belum punya Kami belum punya Nah Enam bulan pertama Enam bulan pertama Ketika kami Berkebundurian Itu banyak Tanaman Tulian kami Yang bermasalah Ya Banyak yang bermasalah Sehingga Separuh dari yang kami Tanam itu Mati teman-teman Harus kami ganti Dengan Yang baru Nah pada waktu itu Beruntung Ya beruntung sekali Kami ketika tanam Juga kami Semuanya bibit Jadi bibit Enggak perlu beli Ya bibit Pada waktu itu Usia kurang lebih 6 bulan 7 bulan Kami dongkel Kami pindah Kemudian kami Jadikan Nah sekarang Sudah besar-besar Sekarang sudah besar-besar Nah Kami tetap konsisten Karena kami memiliki Sebuah Motivasi Ya Motivasi Untuk Memujudkan Impian kami Karena apa Ketika kami Mengutuskan Berkebundurian Kami yakin Kami sudah Meyakini bahwa Kami akan Berhasil Kami berhasil Meskipun Ketika kami dulu Apa itu Mulai berkebun Itu di kanan-kiri Kami Di kanan-kiri Telinga kami ini Ya Di kanan-kiri Mata kami ini Itu Banyak yang pesimis Bahwa tanaman Jodhuan di tempat kami Mati Kalaupun hidup Ya Anggapan mereka Tidak akan bisa Berbuah Kalaupun Berbuah Nanti Usianya Tidak lama Nah ini Gencar Masuk di telinga Kami Di kanan Setiap kami Temu Teman-teman Selalu bilang gitu Sampai hari ini pun Ya Tadi itu kami Berkunjung ke Teman kami Yang dulu sama-sama Bersamaan Berkebundurian Itu Ya Itu Menyarankan Seorang Keponaannya Untuk berkebun Jawabannya Apa Kalau mau Gagal Atau hancur Jangan Ajak Ponaannya Bilangnya Seperti itu Padahal Pak D Ini Mengajak Keponaan Untuk berkebundurian Jawabannya Apa Kalau mau Jatuh Atau hancur Jangan Ajak Keponaan Sampai Sebegitunya Teman-teman Nah ini Gencar sekali Nah kalau Kita tidak Memiliki Ya Motivasi Ya Yang cukup Selesai Teman-teman Ya Banyak yang sudah Berkebundurian Tetapi Sampai hari ini Bekasnya Tidak ada Bekasnya Tidak ada Karena apa Karena Ya itu tadi Ya Modalnya ada Cara merawatnya Mungkin Tidak tahu Tidak mau belajar Akhirnya apa Tidak ada motivasi Untuk belajar Untuk mencari tahu Bagaimana caranya Sehingga Ya sudah Yang terjadi Adalah Seperti ini Dan yang bertahan Adalah Yang memiliki Keyakinan Yang sangat kuat Teman-teman Tak kasih tahu Ini sekedar Berbagi saja Apa yang terjadi Ketika teman-teman Ber Apa itu Datang ke kebun Kemudian Tanaman duriannya Banyak masalah Pertumbuhannya Kurang bagus Apa yang terjadi Mental langsung Down Mental langsung Down Nah Kalau Kejadian Seperti ini Dibiarkan Dan Kepada diri kita Tidak memiliki Sebuah keyakinan Bahwa Apa yang kita kerjakan Sebenarnya sudah benar Sudah On artinya Sudah Jalan yang benar lah Kita berkebun Dulian itu Kami menganggap Bahwa itu Pilihan yang sangat tepat Untuk berinvestasi Jadi jangan tanya Kalau soal motivasi Kami Tidak pernah Mentalnya Jatuh Ketika Tanaman durian kami Jelek Kami akan mencari Apa penyebabnya Dan bagaimana Solusinya Dan itu kami Catat Kami catat Nanti akan Dijadikan Patoan Jangan sampai Yang sudah terjadi Akan terulang Kalau terulang lagi Namanya goblok Namanya bodoh Jadi ini teman-teman Menjaga motivasi Itu Perlu Artinya Dalam kita Menjaga motivasi Itu Kita harus Istilahnya begini Pikiran kita Harus terbuka Terbuka Untuk menerima saran Terbuka Untuk menerima kritik Pikiran kita Harus terbuka Teman-teman Kalau teman-teman Hanya kencang Waduh Pokoknya harus Begini Kalau tidak Dengan cara ini Tidak bisa Tidak bisa Teman-teman Teman-teman Saya jaman Pasti gagal Nah Diwani durian Sampai hari ini Sampai hari ini Itu bisa tetap Menjaga motivasi Karena apa Karena apa Pikiran kami Selalu terbuka Pikiran kami Selalu terbuka Untuk menerima Masukan Untuk menerima Logika Jadi kami Jadi kami Jadi kami dibekali Apa ya Otak Itu untuk berpikir Jadi Logikanya Masuk akal Enggak Kalau tidak Masuk akal Ya tidak akan Kami terima Jadi Masukan-masukannya Masuk akal Itulah Yang nanti kami Coba Evaluasi Ya Kita bandingkan Dengan cara-cara kami Benar enggak Kalau benar Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Karena kami Diwani durian ini Sangat menyadari bahwa Ilmu berkebun Durian ini Akan selalu tumbuh Nah tumbuhnya Karena apa Tumbuhnya Pengetahuan ini Karena apa Teknologi Teman-teman Ya teknologi Kalau dulu Ya kalau dulu Ya dulu Ketika mungkin Nenek moyang kita Dalam pekebun Ya Ilmu pengetahuan Belum seperti saat ini Ya Cara membungakan Cara membuan Yaudah ikut alam aja Nah pohon durian ini Sebenarnya ya teman-teman Tidak usah Diapapakan Tidak usah dipupuk Tidak usah Diupayakan apa-apa Pada saatnya Di musim Bunga Dia akan bunga Karena apa Dewan durian Pernah tanam Teman-teman Ya Sepuluh tahun lalu Itu pernah tanam Dan Pernah berbuah Kami biarkan Tidak pernah kami pupuk Kami oban Tidak pernah Sempat berbuah Tiga kali Ya Sempat berbuah Tiga kali Meskipun pada waktu Itu tidak maksimal Ya Meskipun pada waktu Itu tidak maksimal Teman-teman Nah Inilah yang kami Katakan bahwa Perkembangan ilmu Pengetahuan itu Sangat luar biasa Karena apa Adanya teknologi Ada teknologi Adanya Bumpu MKP Bagaimana membungakan Di luar Itu kan semuanya Dulu tidak ada Ya Itu ada Karena apa Teknologi Manusia diberi Kemampuan Untuk berpikir Dan itulah Yang menjaga Motivasi kami Tetap Baik Tetap On the track Ya Banyak yang bertanya Pak Kenapa Bapak bisa seperti itu Ya karena itu tadi Ya semangatnya Tidak kalah nih Sama yang Masih Apa ya Masih remaja Tidak kalah Kami tidak kalah Jadi kami memiliki Semangat dan motivasi Sangat luar biasa Karena itu Kami juga senang Ya Seperti di Wanakaya Itu Pak Kuhu Sempat bilang Sama kami Begini Pak Premi adalah Motivasi kami Untuk tetap bertahan Dalam perkebundurian Beliau ngomong gitu Karena apa Ya Karena apa Beliau juga sempat Don Ya Kebunnya yang terakhir Dengar-dengar Mau dibabat Habis Karena apa Pertumbuhannya kurang baik Beliau juga pernah Mengatakan kepada kami Bahwa Dari 600 Separuhnya itu Mati Dan itu Terjadi Sampai saat ini Tetapi apa Yang bisa Apa itu Diambil dari Pak Sunati Kuhu ini Beliau tidak pernah menyerah Dan kebetulan Kami memiliki Visi yang sama Tidak pernah menyerah Sebelum Sebelum Pokoknya selamanya Tidak akan pernah menyerah Jadi kalau ada orang bilang Oh begini Kemudian kita kontrol Ya Kita buktikan Caranya apa Dibuktikan aja Ya Banyak yang beranggapan Pondurian tidak bisa Berbuah di tanah hitam Di tempat kami Berbuah juga Ya Banyak di sekitar kami Yang tanam di daerah hitam Atau tanahnya hitam Berbuah Banyak Tidak sedikit Teman-teman Nah Itulah teman-teman Yang Kami bisa bagikan Suri hari ini Ya Semoga Bermanfaat Tetap Semangat dalam Perkepun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh